Pemkot Ambon terima kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Buton Tengah Wali Kota Ambon Rizat Lohana Pesi diwakili Asisten Administrasi Umum Sekot Ambon Rulin Purmiasa menerima rombongan Komisi 1 DPRD Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan kunjungan kerja di Ambon. Kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPRD Buton Tengah di Kota Ambon dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPRD Buton Tengah Saadia dalam rangka melihat dan mempelajari keberhasilan Kota Ambon sebagai kota satelit. Bertempat di Ruang Felisihan Balai Kota Ambon pada Jumat 21 Januari 2022, pemerintah kota dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekot Ambon Rulin Purmiasa bersama sejumlah kepala OPD termasuk dari tim Telkom Ambon mengadakan pertemuan dengan rombongan Komisi 1 DPRD Buton Tengah. Di hadapan para anggota Komisi 1 DPRD Buton Tengah, Rulin Purmiasa menjelaskan, saat ini ketersediaan jaringan internet di wilayah Kota Ambon telah mencapai 98 persen, sementara jaringan seluler mencapai 99 persen. Selain itu juga Kota Ambon memiliki indeks literasi digital pada skala 3,80. Sesuai hasil survei status digital yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini menjadi salah satu modal penerapan digitalisasi sistem dalam proses pelayanan publik di Kota Ambon. Sosialisasi juga rutin dilakukan oleh dinas terkait kepada warga Kota Ambon mengenai literasi digital, terutama mereka yang produktif sehingga mampu memanfaatkan media sosial dalam mengembangkan kreativitas, termasuk dalam memberikan tanggapan atau komentar agar lebih selektif dan bijaksana. Pemerintah Kota Ambon telah melakukan integrasi layanan publik antara lain layanan pacat dan perizinan, layanan administrasi pendudukan, layanan pengaduan masyarakat melalui lapor span dan data statistik Kota Ambon serta pemantauan CCTV pada 32 lokasi di Kota Ambon yakni meliputi jalur lalu lintas, lima sungai besar di Kota Ambon, lokasi bak sampah dan area publik. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas terkait Komen Center, maka setelah pertemuan ini, Bapak-Ibu akan kami ajak untuk memunjungi Komen Center Pemerintah Kota Ambon. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Buton Tengah, Saadia, mengatakan kunjungan kerja yang dilaksanakan Komisi 1 DPRD Buton Tengah di Kota Ambon dalam rangka melihat dan mempelajari keberhasilan Kota Ambon sebagai kota satelit. Penggunaan Momet Center oleh pemerintah Kota Ambon, kata Saadia, dinilai cukup baik dan memberikan banyak manfaat, sehingga hal ini juga menjadi masukan untuk nantinya bisa diterapkan di Kabupaten Buton Tengah. Pandangan kami dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Buton Tengah memang kunjungan kami tamakan di Kota Ambon dalam rangka melihat keberhasilan Kota Ambon sehubungan dengan kota satelitnya. Jadi memang apa yang sudah disampaikan tadi dari jam 10 sampai dengan saat ini kami mendapatkan hasil yang sangat luar biasa cukup bagi kami untuk dibawa pulang di Buton Tengah. Usai yang melakukan pertemuan bersama serta mendengarkan langsung berbagai penjelasan yang disampaikan oleh pihak pemerintah Kota Ambon, acara dilanjutkan dengan penukaran cendera mata serta kunjungan ke beberapa ruangan dalam kantor pemerintah Kota Ambon. Salah satunya adalah ruangan kontrol Momet Center. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.